Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan nyampaikan berbagi informasi kepada sahabatku yaitu seorang ulama muda yang penuh perjalanan hidup sejarah kisah perjalanan hidup Hai dan kebetulan sang ulama muda ini beliau adalah salah seorang diantara garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai yang mana Hai keberadaannya dan kedatangannya ke suatu tempat sangat-sangat dinantikan oleh banyak orang ini kita ambil contohnya di sini ada beritanya ya Hai ini diambil dari media online democracy.id dengan judul Habib Bahar bismit ceramah ribuan orang rela naik atap rumah demokrasi.id sebuah video mendadak jadi perbincangan hangat publik di jejaring media sosial lantaran memperlihatkan puluhan ribu orang berbondong-bondong melihat cerama Habib Bahar bismit bahkan ada pula yang sampai naik ke atap rumah ada pun dalam video yang diunggah oleh saluran YouTube Habib sekrel official tersebut dituliskan pula sebuah narasi yang menggambarkan kecintaan puluhan ribu umat Islam kepada Habib Bahar Habib Bahar cerama puluhan ribu pencintanya hadir membludak hingga ke atas atap rumah tulis dalam narasi tersebut dikutip pada Rabu 8 Desember 2021 terlihat dalam video berderasi dua menit itu Habib Habib Bahar bismit yang mengenakan baju koko dan peci berwarna serba putih duduk di atas panggung menghadap jamaah di bagian belakang panggung tampak pula acara bertajuk tablik akbar maulid nabi Hai ya tampak acara tersebut sangat padat lantaran dihadiri oleh banyak orang yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan inilah bukti kecintaan mereka terhadap Habib Bahar bin smith Hai sakit tingginya antusias jamaah untuk melihat Habib Bahar banyak juga diantara mereka yang menaiki atap rumah Hai ya luar biasa ini ya Hai nah saudara-saudaraku Hai ya kita sudah tahu semua ya sebagian besar sudah tahu siapa Habib Bahar bin stif yang fenomena Hai seorang ulama muda Hai yang sangat-sangat luas Hai pemahaman ilmu agamanya Hai dalam usia yang sangat muda Hai dan ini viral Hai dan saya beberapa kali ketemu dengan Habib Bahar Hai itu dan saya pernah orasi di tempatnya itu Hai ini adalah ulama muda yang sangat ya saya melihat yang sangat mencintai tanah airnya Hai yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi terhadap bangsa Indonesia inilah Habib Bahar yang saya paham Hai dan beberapa kali Hai kami komunikasi lewat WA Hai termasuk termasuk di penjara pun sama Hai di habibah itu kalau ngumpungi Bang gimana kabar Alhamdulillah baik jadi saya dipanggil abang yang mungkin umur saya lebih tua sedikit kali Hai tapi dari segi ilmu baik saya tidak ada apa-apanya dari segi ilmu agama Hai Hai serang kita ya beberapa kali ngobrol tentang bagaimana tanah air kita Hai dan saya doakan Hai semoga Hai 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 yang tentunya Hai sesuai dengan Hai yang ada dalam agama Hai dan tidak bertentangan dengan Pancasila Jadi saya akan tahu betul ya Nabi Bahar Ulama muda yang sangat Fenomenal Kenapa Kehadirannya Di satu wilayah Sangat dinantikan oleh banyak orang Sangat dinantikan Ada yang nanya Pak tapi kok banyak masalah Masalah begini begini Katanya ya banyaklah masalah Yang dihadapi saya bilang begini Kepada yang bertanya kepada saya Bahwa tidak ada manusia yang sempurna Di dunia ini Menurut agama Islam Kecuali Para Nabi Rasulullah SAW Kecuali Nabi Muhammad yang ada dalam Islam Bagi yang Muslim Dan para Nabi Manusia biasa Itu pasti diikuti dengan khilafnya Walaupun Keturunan dari Rasulullah SAW Pasti punya khilaf Pasti punya salah dan punya dosa Namun Jika itu di Kita Imbang-imbangkan Kadarnya Insya Allah Lebih banyak kebaikannya Yang dibuat Yang dibangun Daripada Sifat Yang tidak pantas Karena khilafnya itu Dan seorang ulama Kalau pernah berbuat salah dan khilaf Pasti Paling mudah dirubah Kalau ada khilaf Tapi kalau kita manusia-manusia yang awam Susah Sudah kita salah khilaf Susah merubah Bahkan merasa benar Kita lah itu yang Yang kena kedangkalan agama kita Tapi kalau mereka-mereka Para ulama-ulama Dan siapapun Toko-toko agama Yang memahami Lebih dalam ajaran agama Di saat khilaf Langsung istighfar Dan tidak melakukan yang sama Nah ini kawan Dan saya juga Sampaikan kepada saudaraku Karena saya juga sering banyak diskusi Pak Kalau ada keturunan Nabi Tidak salah Apakah harus tetap Dianu Diikuti Saya bilang begini Saya dengar ceramahnya Tungku Bajah ya Tungku Ya Tuan Bajah Tuan Bajah ya Yang di Lombok Itu Di NTT Eh di NTB Jika engkau Tidak suka Kepada keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena ajarannya Karena tingkah lakunya Jangan kau ikuti Ajarannya dan tingkah lakunya Dan jangan pula Difitnah dan dihina Itu disampaikan Tapi kalau sudah Sesuai dengan ajaran agama Ya ikuti Dan terakhir saya Nonton Habibahar Waktu sama itu sama para peliharun Disitu Habibahar ini bilang Tidak diajarkan di penumpusan tren Untuk menjatuhkan pemerintahnya Tidak diajarkan Yang ada Yang ada adalah Mengkritik Sikap dan tingkah laku Nah ini sudah Sudah mantap Kalau begitu Jadi tidak diajarkan Memang di dalam Islam Untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Melawan pemerintah yang sah Ada beberapa orang yang Saya diberitakan Ayo Ayo Pak MPS Ayo Pak Mayur Punai Hurawan Hantam Saya bilang jangan Saya ini seorang muslim Saya belum pernah mendengar Menjatuhkan pemerintah Yang saya itu diperbolehkan oleh Islam Apakah Nabi Muhammad Mencetuhkan itu Enggak Nabi Muhammad Malah hijjar ke Madinah Padahal kalau dipikir-pikir Kalau kata kasarannya sekarang Rasulullah adalah orang sakti Orang hebat Utusan Allah Kenapa tidak menggunakan Kekuatannya untuk Menghukum Tuhan Pemimpin Arab di masa itu Kan enggak Makanya Saya terkadang Diskus ya Dengan beberapa orang Yang mungkin Bernapsu sekali Menjatuhkan pemerintah Yang sah Saya bilang Tunjukkan ke saya Riwayat-riwayatnya ada enggak Tidak bisa dibuktikan Nah Akhirnya saya teringat itu Beberapa hari lalu Habib Bahar Tidak diajarkan Karena itu Dipondok-pondok pesantren Untuk menjatuhkan pemerintah Niasa Enggak Tapi mengingatkan Pemimpin Ada Ya kan Ada Makanya saya senang disitu Saya senang Saya bilang Wah Mantab lah Habib Bahar Ini Ya Saya doakan Habib Bahar Sehat selalu Sukses selalu Kita terus berjuang Di bidang yang kita kuasai Masing-masing Demi kecintaan Kepada tanah air kita Kepada bangsa kita Negara kita Dan agama yang Dianuk masing-masing oleh Warga negara Indonesia Semoga ke depan Semakin berkurang Yang namanya Penginaan kepada agama lain Karena di dalam Agama Islam juga Tidak ada itu Didokterin Atau Diajarkan Untuk membenci Agama lain Saya belum pernah Menemukan Ya Apalagi Kalau di kampung saya Di jeneponte itu Wih Identik Sama Muslim semuanya Hampir 100% Penduduknya jeneponte Islam semua Hampir 100% Kucari mungkin Pendatang kerja disitu Yang Agama non-Muslim Kami tidak Dijarkan Untuk melawan Pemerintah yang Saya juga Tidak ada Selamat datang Habib Bahar Sudah menjalani Sudah menjalani Sunatullah Itu sudah pernah Masuk penjara Seperti Imam Besar terdahulu itu Imam Hanabi Imam Ambali Imam Shafi Imam Maliki Bulia-bulia yang sudah Mendahuli kita Imam-imam besar Pemimpin Masab Masing-masing Adalah orang yang Pernama saya rasakan Apa itu penjara Demikian Demikian saudaraku Mari kita Rahat bangsa kita ini Mari kita Tertahangkan Ideologi negara kita Yaitu Pancasila Dan jangan lupa Dalam setiap perjuangan Berjuanglah Dengan hati yang ikhlas Dengan berharap Dari dosan pun cipta Bukan berjuang Karena nafsu belaka Bukan berjuang Karena kebencian Terhadap sesuatu Atau seseorang Atau sekelompok orang Karena kalau Berjuang dengan kebencian Maka hasilnya juga Tidak akan baik Tapi kalau Berjuang karena Ikhlasan Karena berharap Berhidupkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan dan Maesha Insya Allah Hasilnya juga akan baik Demikian kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKR Harga Mati Merdeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh